PEMBICARA 1 Pemocoran arus pada peralatan-peralatan berbasis kelistrikan perlu mendapat perhatian yang serius, terutama pada perusahaan membuat barang-barang peralatan rumah tangga serta audio-video. Mengingat bahwa arus yang bocor dapat membahayakan para pengguna barang atau pada peralatan itu sendiri. Masih banyak masyarakat kita yang belum dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang bahaya akibat pengaruh dari arus yang bocor. Pengalaman di lapangan banyak terjadi kebocoran arus pada peralatan elektrik kipas angin, pompa air, setrika listrik, lemari pendingin, dan lain-lain. Untuk audio-video biasanya terjadi pada video player, televisi, speaker aktif, audio system. Dan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem atau metode uji kebocoran arus peralatan industri dan petanggahan. Sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan untuk peralatan itu sendiri atau pengguna. Sehingga pengguna akan terjamin dari keselamatan penggunaan dari peralatan terbut. Juga membantu industri-industri, khususnya industri peralatan rumah tangga dan industri dalam negeri. Sehingga dapat bersaing dengan produk-produk yang impor atau produksi dari luar negeri. Dalam melakukan penelitian ini, membutuhkan sampel uji peralatan rumah tangga seperti kipas angin, visi, dipini player. Pada sampel-sampel tersebut, dilakukan uji kebocoran arus. Di samping ini, untuk mengetahui kekuatan isolasi bahan plastik, maka dari sampel tersebut dipotong atau diambil bagian isolasi plastik yang terdapat di bodi, komponen elektronik, maupun sekelar-sekelar yang tertutupi. Bagian tersebut digunakan dalam penelitian uji tekanan bola dan perlintasan listrik. Rangkaian pengujian untuk pengukuran arus meliputi leakage current tester, isolation transformer, stabilizer, regulator tegangan, metal foil ukuran 20 cm x 10 cm, dan kipas angin. Langkah awal dalam melakukan uji kebocoran arus adalah, stabilizer tegangan diletakkan pada ujung awal rangkaian untuk menghasilkan keluaran tegangan yang stabil sebesar 220 volt. Untuk memperoleh nilai tegangan yang diinginkan pada EUT atau Equipment Under Test, keluaran stabilizer dimasukkan ke regulator tegangan. Regulator bisa ditatur sehingga menghasilkan tegangan dalam rentang 0-240 volt dengan tegangan masukan tetap sebesar 220 volt. Ujian dilakukan dengan mengisolasi EUT dari bumi. Hal ini dicapai dengan memasang isolation transformer. Isolation transformer merupakan trafo yang didesain untuk meminimalisasi coping kapasitif sehingga menekan. Transfer noise frekuensi tinggi dari sisi kumparan primer ke kumparan sekunder atau sebaliknya. Selanjutnya, bagian-bagian pengukuran dipilih antara kutub-kutub pada suplei dan bagian logam yang dapat diakses tubuh manusia. Tidak semua bagian akses tersebut berupa logam, bahkan sebagian besar terbuat dari polimer atau dilapisi dengan car. Hal tersebut memberikan efek resistensi terhadap aliran arus pojol. Oleh karena itu, untuk melakukan pengukuran bagian akses ini, digunakan lembaran aluminium tipis dengan ukuran sesuai standar, yaitu sebesar 20 cm x 10 cm. Ukuran ini mempresentasikan ruasan tangan manusia. Lembaran logam dikontakan langsung dengan permukaan material insulasi yang dapat diakses. Dengan menggunakan lembaran logam ini, terjadi akumulasi arus seluas bidang lembaran logam tersebut sehingga nilai kebocoran arus dapat digukur lebih signifikan. Pengukuran kebocoran arus dilakukan pada bagian yang mudah tersentuh tangan, karena bagian ini yang mempunyai peluang terbesar terjadinya bahaya kontak dengan tangan manusia. Pada kipas angin, bagian-bagian yang mudah tersentuh meliputi penutup balik-balik, penutup motor, tombol pengaturan kecepatan, diam penyangga, dan kaki. Selanjutnya, melakukan pengujian dengan tekanan bola atau ball pressure test. Metode ini untuk menguji ketahanan terhadap panas dari suatu bahan menglogam. Pengujian dapat dilakukan pada komponen atau bagian peralatan elektronik atau bahan-bahan isolasi pada selain keramik. Uji ini dilakukan dengan memberikan gaya yang telah ditentukan melalui sebuah bola baja yang disimpan di atas spesimen uji pada temperatur tertentu pula. Cara pengujiannya adalah Siapkan bahan uji berbentuk bujur sangkat dengan ukuran minimum 10 mm x 10 mm atau lingkaran dengan diameter minimum 10 mm dan ketebalan minimum 2,5 mm. Apabila ketebalannya tidak mencukupi, maka bahan uji disusun sehingga ketebalan yang dipersanakan dapat terpenuhi. Hidupkan oven dan atur suhu yang dispesifikasikan dengan toleransi lebih kurang 2 gradat celsius dan biarkan sampai memperoleh keseragaman suhu dalam oven atau biarkan selama 24 jam. Kemudian, letakkan ball pressure di atas bahan uji tersebut tepat di tengahnya. Kemudian, tutup kembali pintu oven. Setelah dibiarkan selama 60 menit pada suhu ujinya, bahan uji dikeluarkan dari oven dan direndam dalam air bersuhu 2 hingga 5 gradat celsius selama lebih kurang 2 menit. Amati cekungan yang terjadi pada bahan uji menggunakan luk atau mikroskop dengan ketelitian satu angka di belakang koma. Bahan uji dinyatakan memenuhi persyaratan apabila diameter cekungan tidak lebih besar dari 2 mm. Pengujian pada perlintasan listrik atau tracking tes asparatus merupakan proses pembentukan jalur konduksi pada suatu bahan isolasi padat yang disebabkan oleh efek kombinasi dari tegangan listrik dan kontaminasi suatu larutan elektronik. Pengujian ini merupakan pengujian untuk menentukan nilai proof tracking indis atau PPI dan komperatif tracking indis atau CTI dari suatu bahan isolasi padat yang berupa potongan bagian sebuah alat atau tanda-tanda peringatan pada bahan yang menggunakan tegangan asis. Cara melakukan pengujiannya adalah Letakkan bahan uji berukuran 20 mm x 20 mm dengan ketebalan minimum 3 mm. Apabila ketebalannya kurang dari 3 mm, maka bahan uji disusun sehingga mencapai ketebalan yang dipersyaratkan untuk membatasi pengaruh rambatan panas melalui alas. Siapkan cairan ammonium klorida dan masukkan ke dalam penampung minimum 20 mg. Tutup pintu peralatan uji dan hidupkan. Set tegangan pada nilai yang dipersyaratkan dikurangi 25 volt. Periksa dan atur arus hubungan singkat maksimum sebesar 1 hingga 0,1 ampere. Atur jumlah tetesan sebanyak 50 tetes dengan jarak antar tetesan 30 detik. Tekan tombol start untuk memulai pengujian. Amati bahan uji selama proses pengujian. Pengujian dinyatakan sesuai dengan persyaratan standar bila tidak terjadi nyala api yang bertahan selama 5 detik atau tidak terjadi hubungan singkat akibat tetesan tersebut lebih besar dari 1 hingga 0,1 ampere. Pada pengujian peralatan audio-video kondisi normal, pengujian harus disiapkan sebelum mengeksekusi sampel uji. Kondisi normal dihasilkan dengan cara memberikan input sinyal video pada bagian video ini dan input sinyal berfrekuensi 1 kHz pada input suara. Bila sampel uji menggunakan output berupa speaker, maka speaker yang ada diganti dengan dummy resistor untuk menghindari terjadinya suara bising akibat kerasnya suara speaker. Jika sampel mempunyai tegangan nominal pada rentang tertentu, maka tegangan input diberikan pada sampel sebesar 0,9 kali batas tegangan bawahnya dan 1,06 kali batas tegangan atasnya. Setelah kondisi normal tercapai, pengujian kebocoran arus baru bisa dilakukan. Penelitian ini mendapat respon yang cukup positif dari Departemen Perindustrian dan LIPI juga mendapatkan surat penunjukan atau untuk melakukan pengujian, yaitu pengujian di bidang perangkat rumah tangga. Yaitu akan diberlakukan untuk ASNI wajib untuk 6 produk elektronika, yaitu kipasan silika listrik, mesin cuci, lomba air, AC, dan audio video. Kedepannya, pengembangan lebih lanjut masih bisa dilakukan berkaitan dengan metode atau sistem yang dapat digunakan untuk mengurangi atau meminimalisasi terjadinya kebocoran arus pada peralatan kelistrikan dan klausur-klausur lain yang dinyatakan atau diserahkan pada peseratan uji, yaitu kita menggunakan IEC 60335-1 dan 60335-2 itu untuk ke model produknya. Terima kasih telah menonton!